Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengamankan dua pria berinisial SH dan MM di jalan lintas Bangkor, rantau panjang km 26 Simpang Margoyoso, Kabupaten Merangin. Petugas mengambil tindakan pengamanan karena dua orang tersebut membawa satu unit truk bernomor polisi B9216TY yang mengangkut 27 kubik kayu diduga ilegal. Petugas curiga dengan operasi pengangkutan kayu ini pasalnya dokumen yang dibawa dua orang tersebut berasal dari Kabupaten Tebo namun beroperasi di Kabupaten Merangin. Dari dokumen juga tercatat kayu akan dibawa ke Provolinggo, Jawa Timur. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari mengatakan dirinya curiga kalau dokumen tersebut hanya modus untuk mengelabui petugas. Untuk itu, dua orang bersama barang bukti masih diamankan guna kepentingan penyelidikan. Jika terbukti, dua orang tersebut akan dijerat dengan pasal 88 ayat 1 huruf A dan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Jadi, mobil itu muatnya dibangkong, tapi dokumennya pakai dokumen dari Kabupaten Tebo. Setelah mendapat informasi tersebut, anggota kita kita turunkan ke lapangan mengecek informasi kebenarannya, karena memang benar. Kita ada mobil, truk, dengan nomor polisi B9216UG buat kayu, lebih kurang dukungan meter kubik, tujuannya ke Jawa Timur.